Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di sinyal guru saham Di video analisa sinyal saham pagi Untuk Senin 22 Maret 2021 Jadi Kita udah update ya Admin kita udah update Untuk sinyal paginya Itu di instagram Teman-teman yang bingung kadang-kadang Lihat di instagram Cara cari yang mana postingan sinyalnya Tinggal download aja aplikasi guru saham Itu di playstore Cari aja guru saham Nanti bakal ketemu Dan nanti di halaman depan Tinggal klik bannernya Itu nanti langsung diarahkan Ke Postingan Sinyal saham pagi Ambil instagram Bakal muncul Ini ya Senin 22 Maret 2021 Nah ini kita ada beberapa pilihan Teman-teman Tapi sebelumnya seperti biasa Kita coba lihat bagaimana Kadang ISG dahulu Seperti biasa kita mau melihat Analisa teknikal dari ISG Menggunakan aplikasi dari guru saham IHSG Tinggal ketikkan IHSG Kita coba lihat Oke Jadi ISG sendiri dia masih di area konsolidasi ya Teman-teman Jadi Masih segitu-segitu aja pergerakannya Polak-balik Namun disini Dia udah mendekati area resisten teman-teman Sehingga kalau dia bisa tembus Baru dia bakal bisa Lebih kuat Gitu Naiknya Itu di area 6.394an ya Intinya kalau dia belum berhasil tembus Di 6.300an itu 6.394an ini Dia belum Bisa Bergerak lebih Luasa lagi gitu ya Seenggaknya dia Kalau udah menembus 6.394an Dia itu nextnya di 6.505an Gitu Jadi ya Biarin aja ISG Dia masih konsolidasi Kita fokus aja ke saham-saham Pilihan kita dahulu gitu ya Oke Pertama Disini Kita punya MAPA Support area When as rally rebound Jadi Dia ada di support Dan when as rally rebound itu Maksudnya Dia itu udah mulai rebound Dan kita harapkan dia terus rally Menuju ke area Area resistennya Gitu ya Nah ini seperti yang kita bisa lihat disini teman-teman Untuk MAPA sendiri Dia masih di area support Yang garis biru ini Dan kemarin itu Dia Ketika berhasil rebound Sebelum Itu hari Kamis Pada hari Jumat Dia malah membentuk Doji Tapi masih oke teman-teman Dia masih di area support Dan GS Goldednya juga masih di area oversold Dan domenai golden cross Diharapkan itu Dia itu bisa Menuju ke arah Swing high-nya Area resistennya Teman-teman Area resistennya itu Kita bisa ambil acuan Terdekat itu Dari sini Swing high ini Dan ini Di sini Terbentuk area ya Yang Sehingga dia itu Diharapkan bisa terus Rally Rebound Itu ke area 2630-an Sekarang harganya itu Masih di 2400-an ya Jadi ada 200 rupiah Target Target Untuk kenaikan Oke jadi Mapa masih oke Untuk di cek Lalu kita next Kita punya BJTM On support area WNS rebound Jadi BJTM Di support area Kita coba lihat Kayak gimana Nah untuk BJTM Sendiri Dia itu Teman-teman Sebentar Berada di area Support Dari trend line Jadi dia Di sini Membentuk trend line Yang terbentuk dari Acuannya itu Swing low Yang ini Yang ini Dan ini Teman-teman Dan dia Sempat udah rebound Dari area supportnya Tapi dia Koreksi lagi Dan sekarang Udah Udah masuk ke Area support lagi Jadi kita harapkan Dia bisa rebound Lagi Walaupun Memang gak berbahaya Karena GS gold deadnya Masih Dead cross Dan masih Masih Kuat ya Dari GS gold deadnya Untuk dia bisa Turun dulu Namun Kita Harapkan Dia bisa Seenggaknya Dia bisa berhenti Penurunannya Walaupun gak naik dulu Dia bisa Mungkin Membentuk doji Atau hammer Gitu Jadi kita melihat Bahwa ada Disitu tekanan Pembelian Di demand area Atau support area Jadi kalau Udah mulai Munculnya Penguatan Area Pembelian Ya itu Udah mulai Teman-teman Bisa Masuk lagi Ke BJTM Gitu Oke next Kita lanjut Ke Tower Hammer Coba Gimana Bentuk Tower Nah Untuk Tower Sendiri Teman-teman Dia Itu Kemarin Dia boleh Sarami Udah Masuk Juga Ke List Kita Namun Dia Kemarin Di running Thread Dia sempat Turun Dalam Juga Teman-teman Walaupun Akhirnya Dia berhasil Tutup Hijau Di 1150 Sehingga Membentuk Hammer Dan juga Masih bertahan Di area Support Ini Jadi Acuannya Itu Ada Disini Teman-teman Ini Swing high Yang Ini Teman-teman Jadi Disini Ada Kita Bisa Patokannya Di support Yang Ini Dan Untuk Gas Gold Masih Oke Juga Karena Masih Di area Oversault Harusnya Dia bisa Teknik Ribbon Dahulu Untuk Tower Masih Oke Untuk Kita Bisa Lihat Untuk Target Kenaikannya Itu Kita Bisa Teman-teman Itu Di area MA 60 Di 1 1191 Jadi Bisa Ada 4% Untuk Jarak Dekat Kalau Dia Bersih Tembus Di 1200 Ada Potensi Dia Melanjutkan Kenaikan Di area Ini Area Swing high Yang Pertinggi Yang Sebelumnya Gitu Di Sekitar 1280 Seperti Itu Jadi Untuk Tower Masih Oke Selama Dia Tidak Turun Lagi Dan Menjauhi Area Support Ini Gitu Oke Next Kita Ada IMPC Teman-teman IMPC On support Area WNS Rebound Kita Coba Lihat Gimana Untuk IMPC Sendiri Kita Bisa Lihat Dia Itu Juga Masih Konsolidasi Harganya Teman-teman Namun Dia Berada Area Support Disini Teman-teman Bisa Lihat Support Ini Valid Karena Berberapa Kali Di Tes Dan Dia Sekarang Juga Berarti Support Dan Membentuk Doji Diharapkan Dia bisa Teknik Rebound Dahulu Teman-teman Teman-teman Juga Bisa Lihat Disini Juga Pernah Terbentuk Dikonsolidasi Ketika Naik Terus Dikonsolidasi Dulu Dan Disini Ada Support Yang Masih Aman Sehingga Dia Seenggaknya Tinggal Menunggu Waktu Dia Bisa Rebound Dan Majikan Kenaikan Dan Bahkan Ketika Dia Udah Breakout Dia Lumayan Naik Tinggi Tentunya Pasti Ada Koreksi Lagi Dan Koreksi Di area Harga Yang Berbeda Sekarang Dia Membentuk Area Konsolidasi Baru Dan Berada Di Area Support Dari Area Konsolidasi Tersebut Untuk MPC Jadi Masih Oke Untuk Kita Pantau Gitu Ya Next Kita Punya Power POWR POWR Oke Disini Kita Punya POWR Teman Teman Dan Yap Dia Juga Berada Di Area Resisten Sebelumnya Dia Juga Sekarang Dia Masih Di Area Konsolidasi Semenjak Awal Februari Di Awal Februari Ini Dia Konsolidasi Sampai Sekarang Harganya Masih Di Situ Situ Aja Tapi Keperbaiknya Dia Ada Di Area Support Teman Teman Jadi POWR Ini Kalau Untuk Ditradingkan Masih Oke Karena Kita Menunggu Momen Dia Rebound Dan Bisa Menuju Area Resisten Sehingga Kita Bisa Melakukan Trading Disana Teman Teman Juga Untuk Gas Gold Tid Nya Juga Masih Belum Naik Terlalu Tinggi Dan Masih Ada Indikasi Penaikan Disini Mau Golden Cross Lagi Teman Teman Dan Untuk Target Nya Itu Kalau Dia Terus Naik Itu Seenggaknya Acuannya Itu Di Teman Teman Swing High sebelumnya Bisa Di 730 740 An Gitu Ya Dan sebenarnya Sekarang Harganya Di 710 Jadi Bisa Harganya Di 700 Sehingga Intinya Kalau Dia Masih Bertahan Di Atas 700 Teman Bisa Hold Kecuali Kalau Dia Close Ya Bukan Ketika Running Trade Ya Kalau Dia Close Di 700 Penutupan Harganya Pada Mungkin Besok Atau Kapan Kemudian Hari Nah Itu Teman Bisa Lepas Itu Lepas Sebagian Juga Boleh Karena Ada Indikasi Dia Bisa False Breakdown Bisa Aja Teman Oke Saya Rasa Cukup Untuk Pembahasan Hari Ini Sebenarnya Masih Banyak Lagi Pilihannya Namun Cukup Untuk Beberapa Saham Ini Aja Untuk Teman Teman Bisa Cek Mungkin Nanti Teman Teman Bisa Lanjut Ke Grup Telegram Bikin Ada Teman Lain Amin Lain Yang Bakal Ngasih Informasi Ketika Running Sebelum Pembukaan Pasar Oke Terima kasih Sudah Menonton Dan Semoga Profit Teman Teman Dan Semoga Sukses Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sali